Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Welcome back with me Dandy Bike And of course with me Dandy Jadi apa kabar teman-teman semuanya hari ini Semoga teman-teman tetap diberikan rezeki yang lancar oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Dan semoga teman-teman tetap diberikan kelancaran dalam menjalankan segala aktivitas Dan semoga teman-teman tetap diberikan kebahagiaan Dan diberikan hari yang indah Have a nice day dan jangan lupa olahraga Buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya Biar saya makin semangat bikin video dan bisa memberikan konten edukasi dan menghibur buat teman-teman semuanya Jadi di video kali ini kita akan recap run dari event race day pertama kali saya Jadi kenapa sih kok sangat excited sekali dengan race day ini Karena menurut saya race day itu cukup penting Ya ada beberapa orang yang bilang race day itu sangat penting Dan bahkan penting kalau menurut saya ada di bawah penting Pentingnya race day itu adalah untuk mengukur sejauh mana hasil latihan kita Karena ketika kita sudah memprogramkan latihan sedemikian rupa Itu nanti hasilnya akan kita tuangkan di race day Menurut saya kayak seperti was gak sih? Kayak seperti di ujian semesteran kalau di sekolahan Ketika kita sudah belajar sehari-hari kemudian di hari H ujian akhir semester kita buktikan hasil belajar kita Jadi mungkin seperti itu rasanya race day Jadi race pertama saya itu ada di Banyuwangi Night Halti Run 2024 Jadi event tahunan yang sudah masuk dalam satu tahun kalender festival Banyuwangi Sebenarnya Banyuwangi Night Halti ini sudah ada dari tahun 2023 kalau gak salah Tapi waktu itu bukan night run Ya run seperti biasa tapi ada di Kalau gak salah ada di mana ya? Di pantai Bum Marina Beach kalau gak salah ada di Banyuwangi Dan itu waktunya gak malam hari Saya kurang tahu juga kapan Tapi saya baru bisa berkesempatan ikut di Banyuwangi Night Halti Run 2024 ini Ini adalah video recap run Recap run ini saya ingin menceritakan experience saya ketika ikut race day pertama kali Dan mungkin ada beberapa koreksi yang bisa saya sampaikan terkait dengan event tersebut Ya mungkin ada beberapa panitia atau event organizer atau pemerintah kabupaten Banyuwangi Yang menonton video ini Yang mungkin oh iya yang saya sebutkan tadi Atau yang akan saya sebutkan nantinya bisa jadi bahan evaluasi buat Banyuwangi Run 2025 Di tahun yang akan datang Jadi recap run ini kita mulai dari poin yang pertama Poin yang paling penting sejuta umat Itu adalah di harga Jadi harga untuk ikutan race ini Banyuwangi Night Halti Run 2024 ini sangat affordable sekali guys Harganya yaitu Rp175.000 Itu normal price Kalau teman-teman ada yang ikut early bird atau kayak beli-beli duluan gitu Itu ada momentumnya ada waktunya Itu Rp150.000 Itu affordable sekali Tapi sayangnya saya nggak bisa berkesempatan untuk ikutan early bird Karena nggak tahu juga kenapa sih ya waktu itu Gagal-gagal terus udah 3 kali coba daftar tapi gagal Tapi akhirnya daftar yang normal price Rp175.000 Dan di event kali ini itu fun run ya Nggak ada podium, nggak ada juara sama sekali Dan cuma ada satu kategori yaitu 8K 8 km Untuk harganya sendiri menurut saya itu sangat affordable Sangat terjangkau Saya belum pernah menemukan di iklan Instagram Atau iklan di social media yang lain Race yang di bawah Rp200.000 itu saya masih belum pernah lihat Bahkan kalau di Bali itu saya pernah lihat fun run 5K itu udah Rp190.000 Kalau nggak salah Dan ini Rp175.000 sangat affordable sekali Dan mungkin ada beberapa orang yang bilang Wah itu terlalu mahal sih Rp175.000 itu mahal Yang kalau menurut saya nggak mahal sama sekali Apalagi kalau kita bandingkan dengan fasilitas yang akan kita dapat Yaitu yang poin yang kedua adalah respect Kemudian kalau kita udah ngomongin yang kedua Ada sangkutannya dengan harganya tadi Mengapa harganya murah Dan apa yang kita dapat Atau respectnya isinya apa aja sih Jadi respectnya itu udah pernah saya buat videonya disini Bisa teman-teman lihat nanti Tapi yang penting isinya itu cukup Ya cukup lengkap Karena kita dapat beep number of course Itu adalah syarat utama ikut race yang resmi Ikut eventnya yang resmi Kemudian kita dapat jersey dry fit Kemudian kita dapat medali Saya sangat terkagum-kagum dengan medali pertama saya Di sana mungkin nggak kelihatan di kamera Nggak in-prem tapi di sana ada medalinya Kemudian kita dapat satu buah snack Kemudian kita dapat gelang Kemudian kita dapat cemiti Cemiti itu apa ya? Ya kayak buat per cut beep number ke baju seperti itu Kemudian kita dapat voucher belanja dari sponsorship mereka Atau sponsorship dari event organizer Jadi API aja intermezzo aja Mungkin teman-teman dari tadi lihat mata saya kurang fokus Lihat ke bawah ke atas Ke bawah ke atas Karena saya lagi kerja Disitu ada CCTV yang lagi ngawasin Kegiatan jual beli di depan Di toko depan itu ada Dan saya lagi ngawasin aja Ya mungkin kalau buat fasilitas runner itu Harga affordable Fasilitas respect yang sangat lengkap Cukup lengkap untuk harga yang sangat affordable Saya rasa itu sangat worth it sekali Dan mungkin harga itu bisa ditetapkan lagi Di Banyuwangi Run 2025 Atau mungkin ya nambah dikit Gak apa-apa sih Yang penting respectnya bisa ditambahin lagi Khususnya ada sih satu koreksi yang mungkin bisa saya sampaikan Yaitu di bagian jersey Kalau di bagian jersey menurut saya Kurang bagus sedikit aja Itu udah bagus Tapi kurang bagus sedikit aja kualitasnya Dan ya memang kita gak bisa berharap lebih Dari harga yang sudah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi di event tersebut Tapi untuk tahun depan Mungkin bisa dinaikkan lagi kualitas jerseynya Ya mungkin dinaikkan lagi Harganya gak masalah sih Tapi yang penting harusnya sih Tetap di bawah 200 ribu Kemudian kita bahas yang kedua Poin yang kedua Yang pertama tadi Fasilitas runner Mencakup dengan harga dan respect Kemudian kita ke poin yang kedua Yaitu fasilitas acara Kita mulai dari venue Atau di sekitaran area start Kemudian di panggung pentas Kalau buat penilaian saya sendiri sih Cukup lengkap Sudah bagus banget Jadi di daerah start itu Di daerah start dan finish Itu ada pentas seni Ada boot-boot dari UM KM Ada boot dari sponsorship Kemudian ada Fasilitas buat penonton Yang mau lihat dari Samping gitu kan Sudah ada pembatasnya Jadi lebih rapi lagi Looknya Kemudian sudah juga disediakan Photo boot Ada di dua tempat Itu bagus banget Tapi sayangnya saya gak bisa nyobain Karena saat itu saya lari Gak ditemenin oleh istri Gak ditemenin oleh siapapun Jadi agak gimana ya Caranya Biar bisa ngambil foto Jadi saya tidak bisa berkesempatan Buat foto di photo boot Alhasil selfie aja Di depan panggung Seperti itu kan Jadi fasilitasnya Di sekitaran venue itu Cukup lengkap sekali Dan bagus banget Memang Pemerintah Kabupaten Banjuwangi Kalau bikin sebuah event itu Memang mengutamakan Perputaran ekonomi Masyarakat Karena banyak sekali UMKM yang ditata disitu Apalagi Memang tempat Yang dipilih itu Adalah tempat Ruang terbuka hijau Yang memang Setiap malamnya Atau setiap harinya Itu perputaran ekonomi Pasti terpusat disitu Karena banyak sekali Pengunjung-pengunjung Yang mungkin Lagi rekreasi Lagi santai Itu ada disitu semua Jadi salah satu Keputusan yang tepat Dari pemerintah Kabupaten Banjuwangi Untuk memilih RTH Maron Genteng Banjuwangi Kelepasan runners Itu ada di Pukul 6.15 Saat itu memang Telat-telat 5 menit Tidak apa-apa sih Menurut saya Masih bisa ditoleransi Telat 5 menit Jadi ada di sekitaran Jam 6 Jadi saatnya itu Jam 6.15 Harusnya di rundown Tapi kemarin itu Kayaknya telat di Jam 6.20 Atau 6.25 malam Jadi ya Tidak apa-apa lah Mungkin ada beberapa Yang perlu dipersiapkan Dan juga mungkin Sembari menunggu Bupati Banjuwangi Memberikan sambutan Kemudian untuk Melepas para pelari Kemudian Di venue Sekitaran Rute Atau venue Di sekitaran Jalur Banjuwangi Naik Haltiran 2024 Itu cukup bagus Karena memang Mungkin pengalaman pertama Yang bisa Saya rasakan Dan saya mungkin Tidak bisa membandingkan Dengan event-event yang lain Karena of course Itu adalah event pertama saya Dan mungkin Yang bisa saya ceritakan adalah Ada beberapa sih Yang mungkin bisa saya sampaikan Yang pertama itu Tentang Marshall Marshall itu adalah Kayak apa ya Kayak guide Atau kayak Pengawas Di sepanjang rute Kalau Marshall menurut saya sendiri Sudah cukup oke Dibantu dengan Adanya Aparat Jadi Pihak event organizer Pihak wanitia Juga ditemani oleh polisi Ditemani juga dengan tentara Untuk mengamankan Jalur-jalur yang sudah Ditentukan Untuk di event tersebut Jadi Kalau menurut saya Adanya Marshall yang lengkap itu Teman-teman pelari Nggak Nggak kebingungan Jalur yang mana Yang harus dilalui Jadi kalau Buat Marshallnya Udah bagus banget Antusias masyarakat Juga bagus banget Mungkin teman-teman Udah pernah lihat videonya Ini videonya Kalau teman-teman belum melihat Antusias masyarakat itu Sangat Sangat bagus lah Untuk event tersebut Apalagi Di jarak-jarak yang deket itu Ada SD Apa SMP ya Kalau nggak salah Itu disambut oleh Anak-anak Siswa-siswi SMP Atau SD itu Dan itu rame banget Dan seru banget Pengalaman yang Sangat berharga Dan tidak bisa Saya lupakan Jadi kalau buat Marshall Sudah oke Kemudian kita ke Water Station Water Station ini Jadi ada 2 kali Water Station Kalau nggak salah Itu ada di kilometer 1 atau 2 Saya lupa Tepatnya itu Ada di berapa Kilometer berapa Kemudian Ada lagi di kilometer Kalau nggak salah Udah nyentuh Kilometer 4 Atau setengah jalan Itu ada lagi Dan itu cukup Bagus adanya Water Station ini Meskipun ini fun run Tapi Rehidrasi Itu tetap penting banget Buat setiap pelari Karena fisik pelari itu Berbeda-beda ya guys Karena latar belakang Pelari itu berbeda-beda Jadi Nggak bisa dianggap Spele ya Rehidrasi ini Tapi mungkin 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 Poin penting yang bisa Saya sampaikan Terkait dengan Water Station ini Adalah Tidak ada Wadah untuk Menampung Bekas dari Botol Atau bekas dari Gelas yang Dibuat minum oleh Para runners Itu menurut saya Sesuatu hal yang Memang harus diperhatikan Karena Saya lihat itu Beberapa runners itu Membuang sampah Sebarangan Tidak mencari Dimana adanya Tempat sampah Entah itu tempat sampah Yang disediakan oleh Panitia Atau mungkin tempat sampah Yang disediakan di Pinggir-pinggir jalan Di Kan kita ngelewatin Di tempat-tempat toko Gitu kan Biasanya ada Mungkin Ada tempat sampah Dari mereka Itu gak ada Bahkan gak ada Yang buang disitu Di Water Station itu Kan ada meja Kemudian ada Panitia Atau event organizer Itu ketika Runners itu Minum Itu langsung dibuang Di pinggir jalan Gitu aja Dan mungkin Evaluasi Buat tahun depan Adalah Sebiainlah Meskipun itu Kantong kresek yang besar Kantong sampah yang besar Untuk menampung Gelas bekas Minumnya para runners Karena itu sangat Riskan sekali Mungkin bisa menimbulkan Spekulasi-spekulasi Negatif dari masyarakat Tentang event tersebut Dan itu di dua Water Station Gak ada tempat sampahnya Sama sekali Jadi buat teman-teman Event organizer Di tahun depan Atau teman-teman Panitia Banyuwangi Naikkan 2024 Atau Kepada yang terhormat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Kalau misalkan Event itu Ada lagi di tahun depan Atau mohon Ditambahkan juga Tempat sampah Untuk menampung itu Karena Karena saya lihat Di beberapa Event yang ada Di Youtube-youtube itu Itu ada Ada tempat sampahnya Gitu kan Jadi bisa lebih enak dilihat Dan lebih Apa ya Lebih bagus saja Kemudian kita masuk Di poin yang keberapa ya Tadi Marshall udah Water Station udah Photographer Photographer ini juga Salah satu Elemen yang tidak bisa Dipisahkan dari event Which is event apapun Itu harus pakai Photographer Dan memang harus Photographer yang handal Dan menurut saya Photographernya Di event ini Saya gak tahu juga Saya gak bisa Bandingin event ini Dengan event yang lain Karena ini adalah Event pertama saya Jadi kalau buat Kalaman atau Yang bisa saya ceritakan adalah Saya gak tahu fotografernya itu Dimana Kalau di jalan Kalau di start dan finish Oke lah mungkin Kelihatan Tapi kalau di pinggir jalan itu Atau di sepanjang rute itu Kayak Diem-dieman gitu Ya saya lihat sih Orang yang pegang kamera Tapi Ya saya pikir itu Cuman wisatawan Bukan bagian dari panitia Karena mungkin Kalau saya gak lupa Itu gak ada name tagnya Gak ada kayak Pers atau Tanda pengenal Adikart itu gak ada Jadi Ketika kita mau Gaya pun Ketika kita mau action pun Di depan kamera Itu gak bisa Dan saya juga Ya ada sih Beberapa momen Saya tertangkap kamera Ya meskipun Gimana ya Ya kalau Night run itu Memang kurangnya adalah Di pencahayaan Jadi mungkin Kualitas gambarnya Kurang bagus Tapi sudah cukup bagus Ada yang bagus banget juga Tapi kalau buat Evaluasi di tahun depan Kalaupun memang Ternyata night run Masih night run Tapi gak tahu Night run yang itu dimana Ya sediakanlah memang Tempat khusus fotografer Gitu kan Atau mungkin Sediakan kayak tanda-tanda Disitu ada fotografer loh Nanti siapkan action terbaik Teman-teman Mungkin seperti itu Ya mungkin saya tahu Kalau itu disediakan Nanti bakal banyak banget Yang ya Memang prepare gitu kan Gak cepet-cepet lari Karena cepet-cepet Pengen ikut foto juga Mungkin seperti itu Kalau dipersiapkan Tapi ya mungkin Bagus lah Kalau ditersembunyi Seperti itu Dan buat Galeri Atau buat hasil fotonya pun Cukup mudah Dan mungkin Saya rasa sangat mudah Untuk didapatkan Karena di official Akun resminya Itu ada Link yang bisa mengunduh Semua foto Dari fotografer Yang disediakan oleh Vendor Atau disediakan oleh Panitia Atau event organizer Dan saya didapat Beberapa foto yang Cakap sih Ucap Ya jadi masuk ke Poin yang kedua Dua poin terakhir Yang pertama adalah Masalah jalur Jadi di event kali ini itu Jalurnya memang Ada satu rute Cuman satu rute Dan satu kategori Yaitu 8K Tidak ada podium Sama sekali Cuman fun run 8K Jadi kalau buat menurut saya Jalur yang dipilih itu Memang Sudah bagus Penempatan Atau pemilihan jalurnya Menurut saya sempurna Udah saya gak Gak ada komplain sama sekali Tentang jalur Yang mungkin Menurut saya Komplainnya itu Justru ada di Poin yang ke Terakhir ini Yaitu di bagian Pencahayaan Ya naik kerana ini Ada Salah satu spot Salah satu spot Jalur yang memang Minim cahaya banget Cukup membahayakan Buat runners Yang mungkin ada di Barisan paling belakang Itu jalur persawahan Jadi ada satu jalur lurus Itu sekitar berapa ya 200 atau 300 meter Itu Minim banget cahaya Mungkin cahaya dari Lampu Itu bukan jalan besar Itu jalan desa Yang kiri kanan itu Persawahan Dan kayak ada lampu Cuman lampu putih Ya jaraknya juga Cukup jauh Mungkin di video Race Day pertama saya Bisa teman-teman Lihat sendiri Itu menurut saya Sangat membahayakan Untuk evaluasi saja Mungkin Kalaupun di Banyuwangi Run 2024 Itu masih mengusung Tema night run Untuk lebih melengkapi Fasilitas lampu Khususnya di area-area Atau di jalur-jalur Yang minim cahaya Karena Itu sangat beresiko Sekali guys Kalau buat Pemilihan jalur sendiri Ya sudah bagus lah Ada beberapa Jalur besar Atau jalur Jalan raya besar Yang dipakai Tapi tetap Marshalnya juga Bagus banget Untuk mendampingi runners Agar tetap selamat Atau safety di jalan Yang mungkin jadi koreksi Udah itu Itu saja tadi Yang cukup riskan Yaitu lampu Di bagian jalur Yang minim banget cahaya Untung waktu itu Saya bawa GoPro Dan waktu itu Saya lagi syuting Kemudian saat itu Juga saya bawa lighting Karena saya tahu Kalau malam hari Nggak bawa lighting itu Bakal ancur banget Videonya Dan untung saya bawa lighting Jadi ada beberapa Momen Saya bisa membantu Penerangan Kaligus ngambil video Ya jadi mungkin Segitu dulu aja videonya Saya menceritakan experience Dan beberapa poin Yang mungkin Bisa jadi masukan Kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Event organizer Atau panitia Di kegiatan selanjutnya Atau di tahun depan Untuk memperbaiki Atau mungkin Ya memperbaiki sih Artinya melengkapi lagi Bukan Bukannya buruk Bukan Karena memperbaiki itu Tidak bisa diartikan Sebagai event ini Buruk atau jelek Nggak Cuman untuk melengkapi Lebih baik ke depannya lagi Karena ini adalah event pertama saya Jadi Saya nggak bisa berkomentar banyak Mengenai salah satu event I think Pengalaman yang sangat berharga Yang bisa saya dapatkan Ini adalah Resday pertama saya Ini adalah event lari pertama saya Dan Saya sangat excited Saya sangat semangat Untuk ikutin Event-event lainnya Di kota saya terjena Di kota Banyuwangi Aja dulu Jadi mungkin Saya sangat excited sekali Di event-event lari ke depan Khususnya di kota Banyuwangi Sebenarnya Setelah Banyuwangi naik run itu Ada lagi Alas Purwo Jungle Run Itu juga alas Salah satu event lari terbesar Tapi itu adalah Lari trail Trail run Bukan road running Tapi Waktu itu saya tidak bisa Berkesempatan untuk ikut Karena Ada kegiatan Agustusan Di desa saya Sebenarnya Saya sudah excited sekali Saya pengen beli Sepatunya Dan saya pengen ikutan Tapi alangkah Sayangnya Gak bisa ikut Karena saya lebih Dibutuhkan disini Dan di beberapa hari Ke depan itu ada Event trail running Juga di Kabupaten Banyuwangi Sangat baru banget Saya rasa ini sangat Cepat banget prosesnya Karena mungkin baru dibentuk Panitianya bulan September ini Karena ini syutingnya di bulan September Dan eventnya nanti ada di Bulan September juga Di tanggal 29 September 2024 Dan saya sudah siapkan semuanya Termasuk Senjatanya sudah saya siapkan Di next kesempatan Mungkin saya akan buatkan videonya Buat teman-teman semuanya Senjata apa sih yang sudah saya siapkan ini Buat event Namanya botanical trail run Kalau tidak salah Oke mungkin segitu dulu aja videonya Teman-teman Terima kasih buat yang sudah nonton sampai habis Buat yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Dan like channel Dandy Bike ini Biar teman-teman tahu Setiap video yang saya buat Dan yang saya upload Thank you for watching Disini dan di See you in the next video Ah mulus cuy Hahaha